Pilot 712 mengirimkan pesan EHO India Alpha Oscar Mike With You. Diikuti dengan 8 detik kemudian oleh pesan yang meresahkan. Pesan itu adalah sebuah kalimat, 12 ribu kaki turun berputar cepat. Dan ini adalah komunikasi radio terakhir dari penerbangan 712. Pesan ini didengar oleh beberapa pihak. Tapi orang-orang yang mendengar pesan ini justru mengartikan pesan tersebut dengan kata-kata yang aneh. Air Lingus, penerbangan 712 termasuk dalam kategori bencana udara yang penyebabnya tidak pernah diketahui meskipun penyelidikan telah dilakukan selama 2 tahun. Lantas seperti apa peristiwanya? Kita take off ke kronologi. Rekor keselamatan penerbangan Irlandia sangat mengagumkan. Negara kecil di Eropa Barat ini dalam setengah abad terakhir hanya pernah mengalami 1 kali kecelakaan pesawat yang fatal. Dan kecelakaan tersebut bahkan tidak melibatkan maskapai penerbangan Irlandia itu sendiri. Sebenarnya sama seperti negara lain, Irlandia juga banyak mengalami kecelakaan udara. Seiring dengan penyesuaian terhadap era baru perjalanan udara. Dan negara ini pernah mencatat bencana udara paling mematikan yang terjadi di Irlandia pada tahun 1968 dan melibatkan maskapai Erlingus. Dan penyebab kecelakaan itu tidak pernah diketahui sepenuhnya. Erlingus adalah maskapai penerbangan nasional Irlandia. Basis operasi mereka berada di Dublin. Dari dulu sampai saat ini, Erlingus memiliki penerbangan antara Cork dan London Heathrow yang merupakan rute populer. Dan sampai saat ini, Erlingus masih merupakan maskapai penerbangan yang disegani dengan catatan keselamatan yang baik. Maskapai ini mengoperasikan sekitar 20 pesawat Easttown pada tahun 1950 dan 1960-an. Namun, dua di antaranya terlibat insiden serius. Hari ini kita akan membahas kecelakaan tragis yang terjadi di Laut Irlandia. Tepatnya pada penerbangan Erlingus 712. Pesawat yang terlibat adalah Viker Peace Count 803 bernama St. Pelim. Yang terdaftar dengan registrasi EIAOM dan telah beroperasi sejak tahun 1957. Dengan total 18.806 total jam terbang. Sebelumnya, pesawat ini telah digunakan oleh maskapai KLM. Pada tanggal 24 Maret 1968, tepatnya hari Minggu. Saat itu adalah hari ibu di Irlandia. Dua orang pilot akan menerbangkan pesawat Viker Peace Count ke London. Kaptennya adalah Bernard O'Bairn, 35 tahun. Telah terbang bersama dengan maskapai Erlingus selama 12 tahun dengan lebih dari 6.600 total jam terbang. Dia tidak hanya menerbangan Viker Peace Count, tapi ia juga menerbangkan jet Boeing baru pada saat itu. Menemani sang kapten, ada seorang first officer bernama Paul Heffernan. Ia baru berusia 22 tahun ketika itu. Ia melakukan pelatihan penerbangannya di Inggris, tapi kemudian pindah ke maskapai Erlingus dua tahun sebelum kecelakaan. Sementara itu, jam terbang yang ia miliki sudah mencapai 1.100 jam. Kembali ke penerbangan 712. Pada pukul 10 lewat 32 pagi waktu setempat, Erlingus 712 meninggalkan bandara dengan 61 orang di dalamnya yang terdiri dari 4 orang kru dan 57 penumpang. Tidak lama setelah lepas landas, pesawat itu terbang menuju ke timur di sepanjang wilayah pesisir selatan Irlandia untuk mendaki hingga keketingian 17.000 kaki. 8 menit kemudian, pada pukul 10 lewat 40 pagi waktu setempat, kontrol lalu lintas udara menanyakan apakah pilot ingin mengambil rute yang sedikit lebih cepat untuk melintasi laut Irlandia dengan terbang langsung ke salah satu waypoint. Tapi sepertinya pilot tidak akan melakukan perubahan rencana penerbangan mereka. 712 terus terbang di sepanjang selatan pantai Irlandia di atas air. Dan mereka melaporkan posisi mereka di Teluk Benau pada pukul 10 lewat 57 pagi. Dalam pesan ini, mereka menginformasikan bahwa mereka telah mencapai ketinggian 17.000 kaki. Penerbangan ini nampaknya normal tanpa masalah apapun. Penerbangan itu akan diserahkan pada kontrol lalu lintas udara Irlandia ke pengontrol lalu lintas udara London tanpa ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi. Pilot kemudian mengatur frekuensi radio mereka ke frekuensi London. Namun belum sempat pilot menghubungi menara kontrol London pada pukul 10 lewat 58 pagi waktu setempat kurang dari satu menit setelah mereka berbicara dengan ATC Irlandia untuk terakhir kalinya, tiba-tiba saja pengontrol lalu lintas udara London justru menangkap apa yang tampak seperti pesan tidak jelas di radio. Pada saat itu mereka menidentifikasi pesan itu berasal dari laut di Irlandia. Pesan itu kemudian dikonfirmasi sebagai pesan dari penerbangan 712. Pilot 712 mengirimkan pesan EHO India Alpha Oscar Mike With You. Diikuti dengan 8 detik kemudian oleh pesan yang meresahkan. Pesan itu adalah sebuah kalimat 12 ribu kaki turun berputar cepat. Dan ini adalah komunikasi radio terakhir dari penerbangan 712. Pesan ini didengar oleh beberapa pihak, tapi orang-orang yang mendengar pesan ini justru mengartikan pesan tersebut dengan kata-kata yang aneh. Belum lagi, salah satu pihak bahkan mengartikan pesan 12 ribu kaki justru adalah pesan 5 ribu kaki. Ada ketidakjelasan dari pesan yang disampaikan Pilot 712. Tapi kemudian, semua pihak setuju bahwa pesan yang disampaikan adalah 12 ribu kaki. Pesan ini adalah pesan radio yang juga didengar oleh pesawat lain di area tersebut. Yaitu penerbangan Erlingus yang lain yang terbang antara Dublin dan Bristol dengan nomor penerbangan 362. Pilotnya juga telah mendengar pesan tersebut dan menyampaikan informasi yang ia tahu ke darat. Maka kemudian, pilot dari penerbangan Erlingus lain ini akhirnya mencoba untuk mencari pada ketinggian 500 kaki dengan jarak pandang yang baik tapi tidak menghasilkan apapun. Yang jelas, apapun yang terjadi pada penerbangan 712, peristiwanya jelas terjadi tiba-tiba tanpa peringatan. Sehingga membuat pesawat mereka tampak tidak terkendali dan menyebabkan penurunan ketinggian sekitar 5 ribu kaki hanya dalam waktu beberapa detik saja. Berbagai upaya untuk menghubungi 712 dari berbagai pihak sia-sia, sementara pilot pesawat Erlingus itu harus segera menerbangan pesawatnya menuju ke Bristol. Namun, banyak yang menduga, pada saat itu penerbangan 712 belum jatuh. Pesawat masih terus terbang meskipun dalam kondisi darurat. Salah satu sumber menyatakan pesawat masih berada di udara sekitar 10 menit, sedangkan yang lain menyebut bahwa pesawat itu mungkin masih berada di atas langit sekitar 30 menit. Setelah pesan terakhir yang disebutkan. Nah, dalam waktu tersebutlah jalur penerbangan 712 berubah menjadi menuju ke utara sebelum jatuh ke Laut Irlandia, beberapa mil dari Tuskarok, sebuah pulau kecil dengan mercusuar. 61 orang di dalam pesawat penerbangan 712 meninggal dunia. Sejumlah saksi mengaku melihat pesawat tersebut masuk ke perairan. Bahkan kapal Irlandia dan Inggris mencoba untuk memulai operasi pencarian dan penyelamatan, tapi mereka hanya menemukan kenyataan bahwa tidak ada penumpang yang selamat. Meskipun beberapa puing terlihat dan bahkan beberapa di antaranya terdampar di pantai Irlandia. Sebagian besar puing-puing tetap tidak ditemukan selama berminggu-minggu. Angkatan Laut Kerajaan Inggris dikritik karena upaya pencarian mereka yang buruk. Sebab ketika minggu berganti bulan dan setelah hampir 70 hari tidak ada puing-puing utama yang ditemukan. Meskipun penduduk setempat menunjuk ke arah di mana jatuhnya pesawat. Angkatan Laut Kerajaan Inggris gagal melakukan pencarian yang memadai di daerah-daerah tersebut. Namun ketika seorang nelayan Irlandia mencari sendiri, justru ia menemukan puing-puing pesawat itu di perjalanan pertamanya. Berita tentang kecelakaan 712 dengan cepat menyebar dan semua orang ingin tahu apa yang terjadi pada pesawat ini. Pesawat tersebut hilang, ditambah dengan kurangnya puing-puing atau bukti apapun. Bahkan tidak ada black box yang menyebabkan banyak orang menyusun teori-teori liar mereka sendiri. Situasi seolah terus memburuk, orang-orang mulai saling puding. Beberapa orang menyalahkan awak pesawat, maskapai, sampai pemerintah. Tapi hal itu juga tidak menyebabkan tabir apapun mengenai misteri hilangnya 712. Laporan investigasi pertama dirilis 2 tahun setelah kecelakaan. Dari laporan tersebut ada kutipan bahwa tidak ada cukup bukti yang tersedia untuk mencapai kesimpulan probabilitas yang masuk akal mengenai penyebab awal kecelakaan ini. Dan bahkan mereka menuliskan kemungkinan penyebabnya adalah dampak akhir ketika pesawat menghantam laut karena gangguan kendali pesawat di bagian belakang pesawat. Tapi penyebabnya tidak pernah diketahui. Kemudian ada laporan yang datang setelahnya. Para penyelidik menetapkan bahwa ada semacam kegagalan pada stabilizer pesawat. Hal ini tampaknya tidak dibantah oleh siapapun. Tapi bagaimana kegagalan tersebut sebenarnya terjadi juga tidak diketahui. Kritik lagi-lagi ditujukan pada para penyelidik karena pihak berwenang sebenarnya telah menyatakan pesawat itu laik untuk terbang. Belum lagi, Erlingges pada saat itu adalah maskapai penerbangan milik negara. Oleh karena itu pemerintah Irlandia dianggap mempunyai kepentingan dalam nama baik perusahaan maskapai tersebut. Sehingga membuat beberapa orang percaya bahwa penyelidikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Yaitu dengan pengaruh dari pemerintah Irlandia. Setelah kecelakaan, beberapa puing-puing pesawat ditemukan dan sebagian direkonstruksi untuk membantu penyelidikan meskipun pesawat itu telah hancur. Bagian penting dari badan pesawat memang ada dan ditemukan beberapa minggu setelahnya. Namun ada kesulitan besar dalam mengambil potongan besar puing-puing tersebut setelah upaya yang gagal untuk mengangkutnya atau mengangkatnya keluar dari air. Bagian badan pesawat termasuk hidung dan kokpit tertinggal di dasar laut sampai hari ini. Menurut satu sumber, benda itu tampaknya pecah pada saat menyelamatkan barang bukti yang mungkin penting dan dianggap penting. Dan bukan hanya itu, banyak jenazah yang meninggal tertinggal di laut bersama dengan sebagian besar keruntuhan pesawat. Faktanya, sebagian besar jenazah tidak pernah ditemukan. Hanya ada 13-14 jenazah saja yang dibawa ke darat dari 61 orang yang ada di dalam pesawat. Kembali ke penerbangan 712. Tidak lama setelah kecelakaan itu, orang-orang mulai berdatangan dan menyebut beberapa benda lain jatuh di dekat lokasi penerbangan 712 jatuh. Keterangan dari para saksi mata tersebut tidak dapat menjelaskan dengan pasti benda apa yang jatuh. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah pecahan puin pesawat, ada pula yang menyatakan bahwa itu adalah pesawat lain. Meskipun puluhan orang menyampaikan cerita yang sama, sebuah benda telah jatuh di langit dan jatuh ke air. Ketika itu tidak ada yang mengetahui benda misterius apa itu dan benda tersebut tidak pernah ditemukan. Benda misterius yang jatuh dari langit rentan terhadap beberapa spekulasi. Mengingat bagaimana para penyelidik mulai menemui jalan buntu, jelas beberapa orang berpendapat bahwa itu mungkin saja bagian penting dari pesawat Erlingus. Namun menurut laporan, termasuk laporan yang direvisi, yang dirilis pada tahun 2000 mengenai stabilizer, menurut tim penyelidik ada sesuatu yang merusak dalam penerbangan itu. Tapi rusaknya stabilizer ini tidak dapat dijelaskan oleh tim penyelidik. Atau bagaimana pilot kehilangan kendali atas pesawatnya. Salah satu bagian elevator ditemukan terdampar di pantai sebagai bukti bahwa telah terjadi kegagalan atau kerusakan pada elevator. Analisis kerusakan terhadap puing-puing yang mereka temukan hanya dapat mengungkapkan bahwa kerusakan telah terjadi pada pesawat karena benturan dengan air. Hal itu tidak dapat membantu dalam penyelidikan. Semua hal hanya menunjukkan bagaimana cara pesawat itu jatuh. Dan dipercaya bahwa pesawat itu jatuh ke laut dengan sudut yang dangkal sehingga pesawat tidak langsung jatuh ke laut. Dan badan pesawat tidak patah pada saat pesawat masih terbang. Tapi apa yang menyebabkan hal itu terjadi tidak pernah diketahui. Mungkin bagian dari pesawat tersebut putus. Begitu saja jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh katakanlah pesawat yang tidak dirawat dengan baik. Maka tentunya bukan satu-satunya kejadian seperti itu pernah terjadi. Setelah dilakukan penyelidikan ada beberapa kecelakaan lainnya yang mengalami hal serupa. Seperti kecelakaan yang melibatkan sebuah pesawat Vicar Viscount terjadi pada tahun 1980 di Indonesia. Dengan 37 orang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Yang oleh penyelidik Indonesia dikaitkan dengan kegagalan tab pegas elevator. Inilah yang dianggap oleh tim penyelidik 712 merupakan hal atau kasus yang mirip dengan penerbangan tersebut. Meskipun serpihan yang jatuh dari sebuah pesawat bukan sesuatu yang eksklusif. Tapi untuk pabrikan Vicar Viscount mungkin merupakan indikasi masalah yang lebih besar. Beberapa catatan Erlingis sendiri mengenai pekerjaan atau pemeliharaan pesawat yang mengalami kecelakaan itu hilang atau tidak pernah ditemukan di kantor mereka. Penyelidikan catatan pemeliharaan pesawat tersebut belum selesai. Tapi muncul sebuah teori lain tentang benda yang teramati jatuh ke laut saat 712 jatuh. Spekulasi mulai berkembang bahwa ada semacam tabrakan di udara dan mungkin benda yang dilihat oleh orang-orang yang jatuh ke laut itu adalah pesawat lain. Meskipun hal itu masuk akal tapi pada kenyataannya tidak ada pesawat lain yang dilaporkan hilang pada hari jatuhnya penerbangan 712. Namun ternyata dukungan untuk teori ini berkembang setelah ditemukannya fakta menarik beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1974 bahwa sebuah kapal menemukan logam besar berwarna merah di wilayah laut. Ketika diperiksa lebih jauh, benda itu mirip dengan pesawat terbang. Tapi jika dilihat lebih dekat juga tidak tampak seperti pesawat. Benda itu menyerupai pesawat terbang tapi tidak memiliki kokpit dan tidak ada jendela dan dicat berwarna merah terang. Hmm, benda apa sebenarnya itu? Benda itu adalah radio kontrol target drone yang disebut Jindivik. Penemuan ini jelas menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban benda apa itu sebenarnya? Dari mana asalnya dan apakah ada hubungannya dengan bencana 712? Nah, Jindivik sendiri sebenarnya adalah drone target yang dikendalikan dari jarak jauh. Mereka berasal dari Australia dan digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Australia sebagai latihan sasaran. Mereka dapat terbang dengan cepat dan bahkan mendaki hingga ke ketinggian melebihi 50 ribu kaki dengan menirukan jet tempur. Pesawat tiruan ini dirancang untuk ditembak jatuh. Sejumlah drone target ini dikirim ke Inggris untuk digunakan dalam tujuan yang sama oleh Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Dan ternyata Laut Irlandia yang berbatasan dengan Inggris telah digunakan untuk sejumlah latihan militer. Bahkan sekitar tahun 1968 ketika kecelakaan Erlingges terjadi. Baik Angkatan Udara maupun Angkatan Laut Kerajaan Inggris telah menggunakan perairan itu untuk pelatihan dan tentu saja latihan sasaran itu dengan menggunakan Jindivik. Dan mereka meluncurkan dari pangkalan terdekat. Tapi ternyata ketika dilakukannya latihan di Laut Irlandia, mereka melakukan dalam zona pengecualian yang sebagian besar berada di Teluk Kardigan. Zona ini hanya berjarak beberapa menit waktu terbang dari pantai Irlandia. Jadi bagi mereka yang percaya pada teori kemungkinan tabrakan, 712 bisa saja bertabrakan dengan benda asing yaitu Jindivik. Faktanya para penyelidik selama bertahun-tahun terus mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Tabrakan yang mengakibatkan kerusakan atau pemisahan permukaan kontrol penerbangan yang akan menjelaskannya. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari pesawat Jindivik tersebut adalah untuk latihan sasaran. Maka banyak juga yang mengemukakan pertimbangan bahwa pesawat Irlinggis hari itu dikira sebagai Jindivik oleh militer kerajaan Inggris. Beberapa pihak meyakini bahwa Irlinggis penerbangan 712 secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh Inggris saat latihan dengan menggunakan rudal dari salah satu pangkalan militer. Tapi sama seperti setiap teori lain yang diajukan dalam penyelidikan, teori rudal tidak memiliki bukti konklusif yang diperlukan. Hal ini juga berlaku untuk teori Jindivik karena perbedaan waktunya yang tidak sejalan. Tragedi 712 terjadi pada hari Minggu. Tidak ada Jindivik yang pernah diluncurkan pada hari Minggu. Dipastikan bahwa tidak ada pesawat yang mengudara pada hari itu. Dan juga pada saat itu tidak ada yang menembakkan rudal ke langit. Jika ada kegiatan militer di wilayah tersebut, maka otoritas penerbangan terkait akan diberitahu dengan NOTAM. Nah isi NOTAM itu akan memberitahu pilot untuk tidak terbang ke wilayah udara tersebut. Nah faktanya, kedua pilot dari penerbangan 712 ini akan melakukan pemeriksaan prapenerbangan dan mereka akan melihat catatan tersebut. Nyatanya, pilot tidak membicarakan hal tersebut. Analisis puing-puing Jindivik yang ditemukan di lepas pantai Irlandia pada tahun 1974 menunjukkan bahwa UAF berada di laut tidak lebih dari satu tahun. Hal ini sudah cukup bagi banyak orang untuk mengatakan bahwa kecil kemungkinan penerbangan 712 bertabrakan dengan benda asing atau jatuh karena rudal. Teori tersebut masih bertahan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang cenderung tertarik pada cacat pemeliharaan dan buruknya kelaikan udara yang menjadi penyebab jatuhnya 712. Banyak kritik yang diajukan terhadap buruknya catatan pemeliharaan Erlinges. Selama bertahun-tahun, setelah kecelakaan itu terjadi, Erlinges terus meningkatkan armadanya. Dan armada fikir fiskal sendiri akhirnya pensiun pada tahun 1973. Selama beberapa dekade, Erlinges menjadi maskapai penerbangan yang bereputasi tinggi dan salah satu yang teraman di seluruh dunia dan bahkan setelah kecelakaan itu terjadi. Keselamatan penerbangan di Irlandia juga telah meningkat secara substansial. Namun, tragedi penerbangan 712 sejak saat itu tidak pernah dilupakan. Yang jelas, sampai detik ini penyebab dari jatuhnya penerbangan 712 tidak pernah terungkap. Bahkan bagi negara sebesar Inggris, tidak bisa mengungkap apa yang terjadi pada penerbangan itu cukup aneh bagi publik. Nah, seperti kita tahu, merupakan hal yang biasa terjadi bahwa sebuah maskapai penerbangan akan mengubah nomor penerbangannya jika telah terjadi kecelakaan besar menyangkut nomor penerbangan tertentu. Namun, pada Erlinges, mereka tetap mengoperasikan rute Cork ke London meskipun dengan sebuah Airbus A320. Dan sampai saat ini, mereka masih mempertahankan nomor penerbangan 712. Nah, Delvers, aku bakalan serahin lagi sama kalian yang udah request Erlinges 712 apa ya yang kira-kira terjadi pada penerbangan itu sampai-sampai pesawatnya tidak bisa diselamatkan oleh pilot dan apa yang menyebabkan salah satu bagian dari ekor pesawat itu terlepas. Tapi kenapa ya kira-kira Inggris, sebuah negara besar, tidak bisa mengungkap apa yang terjadi pada penerbangan 712? Apakah teori-teori liar yang tadi udah aku bahas yaitu adanya kemungkinan hubungan antara pemerintah dengan maskapai ini hingga akhirnya bobroknya ditutup-tutupi? Hmm, aku balikin lagi deh sama kalian komen di bawah sini ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di nyalain lonceng notifikasi, dan tonton terus video-video dari Tuhan Belepotan. Nonton terus video-video dari channelnya Tamar Adel. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.